Intro Shalom Jemaah Tuhan Selamat datang di GBI Victorious Family Online Service Ibadah kali ini kita akan dilayani oleh Pastor Rico Seta Mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati dan fikiran kita untuk dapat menikmati hadirat Tuhan Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Kau 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 berkata Kau berserah di dalam kekuatan Sungguh besar Sungguh besar Setia-Mu Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Hanya kau skalanya bagiku Ku percaya janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Tak akan ku takut Tak akan ku gentar Kaulah imanku Kaulah imanku Kaulah Tuhanku Tak akan ku ragukan Kebaikan kebaikanmu di hidupku Ku percaya Ku percaya janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Oh kami percaya Oh kami percaya Kami percaya firmanmu Tuhan Kami percaya Kami percaya Kaulah Tuhanku Kaulah imanku Tuhan Terima kasih Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Tuhan Sebab itu kami percaya Bahwa segala perkara Dapat kami tanggung Di dalam Tuhan Yesus Yang memberikan kami kekuatan Haleluya Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Segala perkara Dapat ku tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan Setia Menolong yang selalu setia Menolong yang selalu setia Memenuhi keperluan Memenuhi keperluanku Tak pernah dia Tak pernah dia mengecewakan Tuhan Yesus 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 ku tak pernah Gata Segala perkara Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat ku tanggung Di dalamnya yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Tetap percaya Tuhan setia Puji Tuhan sekali lagi Nama saya Rico Setamavela Tidak usah panjang-panjang Mungkin pernah dengar kesaksian saya Tentang palu atau yang baru-baru ini Fresh from the oven Itu covid Saya adalah pilot Di Lion Air Jangan lupa terbang Lion Air Pesan sponsor Tapi Luar biasa apa yang terjadi dalam hidup saya Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan Kalau boleh Tadi saya dengar lagunya Sebab Tuhan Baik Sebab Tuhan Baik itu tadi Adalah salah satu lagu Yang pernah menyelamatkan saya Dua kali dalam insiden yang cukup mengerikan Pada saat saya terbang dulu di Garuda Indonesia Tahun 98 Kemudian tahun 99 Pada saat saya terbang di Swiss Air Sebab Tuhan Baik Wow itu lagu Yang menyelamatkan saya Dalam keadaan kritis Itu amazing sekali Baik Kita akan baca firman Tuhan Pasti Bapak Ibu sudah pernah tahu Firman Tuhan dari Masmur 23 ayat 4 Masmur 23 ayat 4 Adalah pendoman firman Tuhan Yang pada saat kejadian Palu Dan Covid Menjadi salah satu kekuatan hidup saya Luar biasa Kalau sudah siap kita akan baca Masmur 23 ayat 4 Saya akan bacakan Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Wow ini luar biasa Amin Pada saat saya Kalau pernah dengar kesaksian saya Sedikit saya cerita tentang Palu Bagaimana setianya Tuhan Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita Tentang Sodom dan Gomorrah Itu hampir persis Itu hampir persis Bagaimana Tuhan Apa namanya Menunda daripada gempa itu Bagaimana dia meminta saya untuk bergegas pergi Bagaimana saya ada kelalaian Tetapi Tuhan tetap setia menanti Ayat ini Menjadi pedoman bagi saya pada saat di Palu juga Luar biasa Kalau Bapak Ibu pernah ke Palu Kanan kirinya itu Seperti Lembah Saya selalu bilang bagi pilot Kalau cuacanya lagi jelek Kalau kita masuk ke Palu Kemudian kita salah perhitungan Maka Anda akan cerih payah keluar dari situ Dan itu saya bilang kemarin Kejadian di Palu itu seperti masuk dalam lembah kekelaman Kemudian Puji Tuhan Saya dibuat escape dari Palu Oleh karena kemurahan Tuhan Dan one day nanti saya akan cerita Bagaimana Dan bukti-buktinya akan saya paparkan Kurang lebih 4,5 jam berbicara non-stop tentang kesaksian Palu Sekali lagi seluruh kesaksian-kesaksian ini Bukan tentang saya Tetapi tentang Tuhan Bagaimana Tuhan itu benar-benar nyata We are serving the living God That's why we are the living church Kembali mengenai COVID COVID yang terjadi di Apa Baru-baru Berapa bulan yang lalu terhadap diri saya Itu pun sama Kalau pernah dengar kesaksian yang tertulis Atau Kesaksian pribadi saya yang ada di media Itu Tuhan sangat luar biasa Tetapi sebelum saya cerita sedikit mengenai COVID COVID ini Mendunia Saya melihat begini Tuhan membawa suatu proses terhadap dunia Sebetulnya proses ini adalah proses Dimana sebetulnya dia mencintai dunia Untuk anak-anak Tuhan kembali kepada dia Gak hanya anak Tuhan tapi semua orang Disitu saya Melihat bahwa Tuhan Pingin kita pun sebagai anak Tuhan Berpartisipasi untuk memenangkan dunia Matius 5 ayat 13 Engkau adalah garam dunia Skala kita bukan hanya keluarga RTRW atau lingkungan Tetapi skalanya dunia Engkau adalah terang Dunia Disini kalau saya melihat proses ini Kita harus lalui bersama Tuhan Kalau kita melihat penyakit COVID ini Dia gak pandang bulu Dia gak pandang bulu Ada hamba Tuhan Saya turut berduka juga Melihat Tidak hanya itu korban-korbannya Dari berbagai macam kalangan Ada semua Seluruh dunia 200 Kalau gak salah 230 negara Terefek oleh COVID ini Penyakit yang sangat dahsyat Kematian bisa dihampiri Dalam waktu 2-3 hari Dulu mungkin 14 hari 8 hari Sekarang udah makin Short waktunya Makin pendek Tetapi Saya Mengalami bagaimana Berjalan bersama Tuhan Tuhan bawa Tetapi inti daripada Firman ini begini Kalau kita tidak berserah Penuh kepada Tuhan Anda tidak memberi diri Untuk mengikuti proses ini Kita akan gagal Kita akan gagal Anda harus benar-benar Submit Di bawah Tuhan Dan percaya penuh Kepada Kedaulatan dia Saya beberapa waktu yang lalu Share dengan beberapa orang Mungkin Bapak Ibu pernah tahu Masmur 91 Masmur 91 Sangat terkenal Bahkan pemerintah Indonesia pun Percaya kepada Masmur Tetapi saya dipertanyakan Dan diperhadapkan kepada Pertanyaan Kenapa Janji Masmur 91 Tidak tergenapi Banyak anak Tuhan juga yang kena Saya dikasih hikmat sama Tuhan Bahwa Firman Tuhan Janjinya Iya dan amin Iya dan amin Tetapi Bapak Ibu Dan saya Harus paham betul Bahwa Firman itu Di bawah Kedaulatan Dan hak penuh Perogatif Tuhan Anda Saat Ada saatnya Anda Mengklaim sesuatu Terjadi Tapi ada saatnya Tidak Tetapi yang utama Bagaimana Anda Merespon suatu masalah Dan firman itu sendiri Akhirnya orang Mulai kecewa Sama Tuhan Tuhan Kenapa Engkau tidak melindungi Specifically Anak-anak Tuhan Banyak yang kena Kita tahu sendiri Engkau tidak melindungi Orang-orang Kenapa Orang mulai Mempertanyakan Tuhan Saya selalu bilang Ini suatu Kesalahan besar Kita berusaha Mengatur Tuhan Ini yang gak boleh terjadi Kita Berusaha Mengamini Mengiakan Memperkatakan firman Betul Tetapi kita harus Sadar betul Semua ada di bawah Kedaulatan Daripada Tuhan Itu sendiri Kita gak bisa Makanya waktu Saya kasih contoh Pada saat Yesus Tuhan Kalau boleh Cawan ini berlalu Tapi biarkan Dapung yang terjadi Sama Halnya dengan ini Gak boleh kecewa Waktu pada saat Saya diperhadapkan Di Tempat tidur Pada saat Saya terbaring Disitu Kalau pernah dengar Kesaksian saya Saya Bilang seperti ini Tuhan Waktuku gak banyak Lagi Hari ini Aku serahkan Hidupku Tubuh jiwa Dan rohku Kedalam tangan Tuhan Saya Diajar oleh Tuhan Untuk menghadapi Kematian ku Dengan benar Artinya apa Anda Dan saya Diminta Untuk Trust your God Seperti Abraham Pada saat Dia membawa Anaknya Dia percaya Penuh Kepada Kedaulatan Tuhan Dia mau Ngapain Sama anaknya Dia rela Hari itu Saya bilang Tuhan Hari ini Hidupku Itu prosesnya Tuhan Hanya satu Yang aku minta Saat itu Tuhan Beri Aku Kekuatan Untuk Melewati Semuanya Kalau Melihat Kesaksian Saya Saya mungkin Enggak Sempet Jiwa Tubuh Pengennya Sembuh Tetapi Itu Tidak Termasuk Dalam Doa Saya Hari itu Saya Benar-benar Mempersiapkan Kematian Ku Mempertanggungjawabkan Apa yang Ku Buat Aku Lebih Fokus Kepada Hari Terakhir Ku Disitu Kalau Pernah Lihat Kesaksian Saya Ada Tiga Kesaksian Ada Tiga Doa Yang Saya Naikkan Yang Pertama Saya Belajar Dari Sadram Esa Abednego Di Daniel Tiga Tujuh Belas Ayat Delapan Belas Jadi Itu Dalam Bahasa Yang Simple Saya Saya Sadur Seperti Ini Sekalipun Tuhan Berpaling Daripadaku Dan Tidak Mau Menolong Aku Aku Akan Tetap Mencintai Tuhan Aku Akan Tetap Melakukan Ghandak Tuhan Dan Aku Akan Tetap Submit Di Bawah Ghandak Tuhan Itu Doa Yang Kunaikan Sama Tuhan Yang Kedua Saya Belajar Dari Ayub 2 Ayat 10 Dimana Pada Saat Dia Mengalami Sesuatu Yang Cukup Berat Dia Bicara Sama Istrinya Apakah Engkau Hanya Mau Menerima Yang Baik Saja Daripada Tuhan Tetapi Tidak Mau Menerima Itu Menjadi Doa Yang Saya Naikkan Hari Itu Saya Minta Tuhan Kalau Tuhan Ijinkan Aku Masih Tetap Mati Untuk Kebenaran Firman Hari Itu Kalau Bapak Ibu Lihat Bahwa Keadaan Jiwa Dan Tubuh Saya Udah Terkoyak Udah Gak Bisa Apa-apa Tetapi Pada Saat Saya Memberi Ruang Kepada Roh Itu Untuk Berbicara Firman Yang Saya Baca Hari Ini Itu Menghidupi Dan Anda Harus Percaya Penuh Disitu Saya Roh Bangkit Kalau Saya Bilang Di Kesaksian My Spirit Was On Fire Spirit Itu Yang Membangunkan Jiwa Saya Membangunkan Tubuh Saya Hey Bangun Bangun Dari Tempat Tidurmu Lakukan Apa Yang Menjadikan Daktuan Tetap Saya Bilang Sama Tuhan Tuhan Ijinkan Nafas Terakhirku Memberitakan Kebenaran Firman Kepada Siapapun Yang Ketemui Itu Yang Terjadi Saya Sangat Menghidupi Ini Masmur 23 4 Kalau Bapak Ibu Pernah Tahu Saya Suka Bilang Namanya Masmur Jisamsu Karena 234 Jadi Tapi Ini Dahsyat Sekali Anda Diperhadapkan Kepada Anda Dan Saya Diperhadapkan Kepada Suatu Situasi Yang Sangat Sakit Yang Sangat Sulit Tapi Saya Belajar Untuk Fokus Sama Tuhan Percaya Sama Tuhan Saya Cuma Melihat Bilur Bilur Yesus Luka Yesus Itu Membuat Akhirnya Apa Saya Bangkit Melihat Bahwa Sakitku Tidak Ada Seberapanya Apa yang Yesus Alami Dan Itu Saya Bangkit Saya Mulai Baca Firman Saya Mulai Puter Lagu Pujian Saya Mulai Berdoa Mulai Di ruang UGD Sampai Ruang Isolasi Tetapi Ada saatnya Anda Masuk Beneran Kedalam Lembah Kekelaman Anda Lihat Mana Tangan Tuhan Mana Kalau Bapak Ibu Lihat Disini Ada Dibilang Gadamu Dan Tongkatmu Itu Bicara Masalah Pendidikan Teguran Dia Bicara Tentang Pengajaran Firman Hari Itu Saya Dicambuk Sama Tuhan Anda Mau Hidup Kamu Mau Hidup Atau Mau Mati Itu Pilihan Aku Memilih Untuk Mengikuti Apa Kata Roh Disitu Saya Tidak Pikirkan Diri Saya Saya Berdiri Saya Mulai Doain Orang Kalau Ibu Bapak Lihat Sakit Saya Itu Gambarannya Seperti Badannya Ditoreh Dicabik Sakitnya Luar Biasa Batuknya Dasyat Dan Banyak Lagi Bibir Sampai Ngelupas Tetapi Disitu Ayat Ini Memberi Saya Kekuatan Yang Luar Biasa Aku Harus Tetap Menerima Pengajaran Dari Tuhan Firman Ini Yang Mencambukku Membuatku Bangkit Saya Sudah Sudah Tidak Mikirin Diri Saya Sendiri Amazing Sekali Pada Saat Saya Tidak Mikirin Tuhan Kirim Teman-teman Yang Berdoa Lewat Whatsapp Lewat Video Call Hari Itu Saya Merasa Bahwa Pada Saat Secara Manusia Kita Melihat Bahwa Oh Ya Kayaknya Tuhan Tuhan Ada Tidak Bisa Dipegang Tidak Bisa Dilihat Tidak Ada Tuhan Tidak Ada Bersama Aku Itu Pilihan Bapak Ibu Dan Saya Anda Mau Merespon Apa Terhadap Dia Apakah Engkau Dan Saya Masih Tetap Mau Bergantung Kepada Tangan Tuhan Yang Ajaib Kita Harus Benar-benar Punya Ketegasan Dalam Memilih Aku Tidak Mau Kalah Akhirnya Saya Memberi Diri Tuhan I Am Ready For Your Plan Ini Kalau Lihat Kesaksian Berikutnya Saya Mulai Doain Suster Doain Dokter Cleaner Siapapun Jiway Mas 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 Sini Disini Bapak Ibu Melihat Saya Berdiri Kayaknya Manggilnya Gitu Kalau Lagi Terbaring Manggilnya Sini Karena Pakai Oksigen Wah Sini Tuhan Yesus Memberkati Dan Memberi Kekuatan Kepadamu Kau Harus Percaya Saya Berdoa Untuk Pasien Saya Bilang Hanya Di Dalam Nama Yesus Tetapi Hari Itu Saya Minta Begini Mas Siapa Namanya Apa Boleh Saya Berdoa Kepada Anda Oh Dibilang Oh Boleh Boleh Saya Mulai Doa Tentang Keselamatan Di rumah Sakit Hanya Satu Doa Utama Yang Saya Minta Untuk Jiwa Keselamatan Karena Karena Di Balik Keselamatan Ada Mujizat Ada Kesembuhan Ada Restorasi Ada Apapun Saya Istilahnya Saya Mulai Bombardir Dengan Doa Keselamatan Pengampunan Engkau Harus Percaya Keadaan Saya Lumayan Parah Dan Itu Sangat Amazing Pada Saat Saya Mulai Hari Itu Selesai Berdoa Di Suatu Hari Saya Lagi Baca Firman Baca Firman Tiba-tiba Setelah Baca Berpasal Pasal Saya Amini Baru Saya Tutup Itu Badan Saya Merasa Saya Mau Muntah Akhirnya Tidak Berapa Lama Saya Berdiri Saya Muntah Dan Saya Percaya Penuh Karena Pada Saat Sebelum Saya Muntah Saya Diswap Yang Pertama Setelah Muntah Saya Diswap Kedua Ketiga Kempat Hasilnya Dari Sini Positif Setelah Muntah Jadi Negatif Kalau Bukan Pekerjaan Roh Kudus Tidak Mungkin Saya Yakin Muntah Itu Proses Pembersihan Oleh Kanak Kuasa Firman Saya Mulai Disitu Melihat Bahwa Tangan Tuhan Yang Tadinya Saya Bilang Ini Benar Tidak Tapi Aku Tetap Bilang Tuhanku Yang Menolongku Di Palu Akan Menolongku Juga Dan Saya Sangat Percaya Hari Itu Saya Mengalami Pembebasan Yang Luar Biasa Oleh Karena Firman Inti Dari Semuanya Saya Cuman Mau Share Bersandar Penuh Percaya Penuh Saya Tidak Memusingkan Kepada Hasil Mau Sembuh Apa 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 Saya Maaf Saya Harus Bilang Saya Tidak Menantang Maut Atau Mati Tetapi Saya Bilang Proses Itu Jauh Lebih Penting Daripada Suatu Hasil Karena Bagaimana Anda Berjalan Bersama Tuhan Anda Tau Betul Anda Pegang Tangan Tuhan Bahkan Yesaya 46 Ayat 4 Dia Bilang Tuhan Akan Menggendong Sampai Masa Putih Rambutmu Anda Harus Tahu Proses Itu Prosesnya Bisa Sembuh Prosesnya Juga Bisa Meninggal Atau Mati Tetapi Engkau Harus Tahu Persis Dimana Posisimu Dan Tuhan Karena Itu Jauh Lebih Penting Karena Pada Saat Kita Menghadapi Kematian Dan Bilang Saat Ini Aku Dipanggil Saya Tahu Betul Aku Digendong Sama Tuhan Makanya Proses Kalau Kita Jadi Anak Tuhan Saya Selalu Doa Mengenai Covid Banyak Orang Berdoa Agar Covid Cepat Berlalu Saya Cuma Minta Tuhan Covid Ini Bukan Masalah Harus Cepat Sesapa Tidak Beri Kami Kekuatan Untuk Melewati Semua Dan Membuktikan Bahwa Tangan Tuhanku Tetap Ada Karena Proses Ini Kalau Saya Lihat Covid Secara General Itu Adalah Proses Tuhan Saya Dapat Revelation Sebetulnya Tentang Covid Ini Tetapi Mungkin Saya Tidak Akan Cerita Hari Ini Apa Itu Covid Sebetulnya Pada Saat Saya Terbaring Di rumah Sakit Nanti Saya Ceritakan Pada Sesi Yang Lain Jadi Jadi Ini Proses Tuhan Adalah Hak Tuhan Dimana Saya Melihat Kita Tidak Bisa Mengintervensi Proses Tuhan Anda Harus Tahu Tetapi Anda Lebih Banyak Dipersiapkan Untuk Menghadapi Perperangannya Tuhan Proses Ini Kita Berdoa Berkali-kali Kita Doa Puasa Apapun Kalau Proses Tuhan Kita Masih Belum Menyadari Bahwa Ini Proses Tuhan Untuk Dunia Kita Akan Selalu Kayak Kehilangan Arah Kenapa Tuhan Begini Kenapa Tuhan Yang Gitu Tetapi Lebih Baik Engkau Dan Saya Bersandar Kepada Firman Bersandar Kepada Proses Tuhan Dan Minta Kekuatan Melewatinya Of course Ikuti Protokol Pemerintah Ini Penting Banget Protokol Pakai Masker Pakai Kesehatan Jadi Artinya Secara Manusia Ada Bagian Yang Harus Kita Lakukan Disuruh Isolasi Di rumah Lockdown Ikuti Tetapi Sekali Lagi Bersandar Penuh Kepada Tuhan Itu Luar Biasa Kalau Kita Mau Cerita Tentang Kesaksian Saya Yang Berhubungan Dengan Ayat Ini Banyak Sekali Nanti Bandai Saya Akan Cerita Apa Itu Nama Saya Riko Seta Kenapa Nama Itu Ada Kenapa Tuhan Kasih Saya Nama Itu Berapa Banyak Kejadian Kejadian Tapi Mungkin Saya Bisa Cerita Sedikit Tentang Nama Saya Nama Saya Itu Riko Seta Riko Seta Itu Berdasar Dari Kata Rico Sye Rico Sye Rico Set Kalau Diceritain Kebahasa Indonesia Rico Chat Rico Set Jadi Kalau Bapak Ibu Main Batu Di Danau Atau Di Kali Bapak Ibu Lempar Itu Batunya Lompat Lompat Kalau Saya Mengilustrasikan Ini Saya Dapat Ilustrasi Ini Setelah Kejadian Palu Saya Disuruh Melihat Kebelakang Sama Tuhan Tuhan Cuman Bilang Begini Pada Saat Kamu Tidak Setia Kepadaku Aku Tetap Setia Lihatlah Kebelakang Kemudian Revelation Ini Keluar Nama Saya Itu Riko Set Kalau Ilustrasinya Saya Adalah Batunya Laut Atau Air Adalah Kematian Tuhan Itu Yang Melempar Batu Dia Melempar Saya Kepada Air Air Kematian Itu Apa Yang Terjadi Saya Masuk Kena Air Keluar Lagi Masuk Lagi Keluar Lagi Jadi Dari Janin Saya Sudah Menghadapi Kematian Kalau Bapak Ibu Pernah Dengar Kesaksian Palu Disitu Saya Janin Sudah Pernah Di Aborsi Selama 7 Hari Disuntik Dikasih Obat Sampai Dokternya Bilang Sama Ibu Saya Ini Cerita Ibu Saya Bu Janin Ibu Terlalu Kuat Udah Pelihara Aja Ini Nongol Sekarang Akhirnya Jadi Gede Itu Janin Saya Sudah Diperhadapkan Dengan Kematian Hidupku Begini Dibawa Kelembah Kekelaman Keluar Bersama Tuhan Terus Banyak Lagi One day Saya Akan Cerita Apa Saja Yang Tuhan Bawa Pengalaman Ini Saya Selalu Bilang Kalau Engkau Tidak Pernah Merelakan Dirimu Diproses Sama Tuhan Tidak Pernah Merelakan Dirimu Masuk Kedalam Lembah Kekelaman Engkau Dan Saya Tidak Akan Melihat Tangan Tuhan Yang Hidup Ini Sangat Penting Kalau Anda Sedang Mengalami Apa Masalah Sesuatu Jangan Buru Buru Ditengking Jangan Dulu Tanya Sama Tuhan Minta Kekuatan Buat Saya Mengerti Tentang Proses Ini Tuhan Aku Adalah Alat Mu Biar Dia Yang Memproses Hidup Biar Dia Yang Melakukan Seturut Dengan Hatinya Ini sangat penting Karena Di balik Itu Ada Plan Yang Tuhan Telah Siapkan Bagi Kita Jadi Sangat Penting Untuk Kita Tahu Mengerti Percaya Penuh Kepada Dia Sang Penjunan Itu Tuhan Yang Mengasihi Anda Memang Ngeri-ngeri Sedap Palu Diselamatkan Hanya Bicara Antara 0 Sampai 1 Detik Hari Ini Covid Itu Posisinya Udah Di Posisi Yang Paling Sulit Tetapi Itulah Tuhan Supaya Dia Memaksa Membuat Kita Tahu Betul Dia Setia Tangannya Masih Menyertai Anda Dan Saya Jadi Saya Meng-encourage Setiap Kita Jangan Hanya Baca Firman Tetapi Hidupi Di Saat Badai Bergelora Ku Akan Terbang Bersamamu Orang Nyanyi Pinter Ya Yuk Naik Lion Nggak Ada Yang Mau Ini Fakta Yang Luar Biasa Abis Nyanyi Saya Tawarin Naik Lion Nggak Ada Yang Mau Saya Malah Dibilang Sama Jemaat Begini Pak Pak Pake Hikmat Terus Anda Pikir Saya Kerja Di Lain Nggak Pake Hikmat Apa Orang Nyanyi Hanya Mulut Be Careful Anda Sedang Menyanyikan Suatu Janji Kepada Tuhan Nyanyian Menunjukkan Iman Tetapi Kalau Kita Mendenai Lagu Ini Sekalipun Ku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Tak Akan Gentar Ku Melangkah Sebab Engkau Besertaku Dinyanyi Innya Beneran Jangan Hanya Perkataan Aja Ya This is A good Tips Makanya Kalau engkau Menghadapi Bahaya Terima Dulu Yes Lord Apapun Yang terjadi I Believe In You Demikian Firman Tuhan Hari ini Terima Terima Kasih Untuk Kesempatan Ini Mari Kita Bersatu Dalam Doa Terima Kasih Roh Kudus Terima Kasih Bapakku Yang Baik Tuhan Yesus Engkau Hidup Tuhan Yang Telah Menyelamatkan Ku Dari Berbagai Macam Kesulitan Bahaya Jerat Sakit Penyakit Apapun Tuhan Yang Telah Menyelamatkan Ku Dari Covid Engkau Sungguh Baik Aku Akan Tetap Mengikuti Proses Tuhan Kami Sebagai Jemaat Mu Kereja Mu Akan Mengikuti Proses Tuhan Dan kami Mau setia Sampai Garis Akhir Kami Tidak Akan Menyimpang Ke Kanan Ke Kiri Karena Satu Hal Karena Kami Merasakan Cinta Tuhan Yang Luar Biasa Kami Mau Mencintai Tuhan Lebih Dari Segala Galanya Bukan Hanya Perkataan Bapak Terimalah Hidup Kami Sebagai Pujian Penyembahan Yang Terbaik Melalui Hidup Kami Perilaku Kami Apa Yang Kami Buat Biar Rastrut Dengan Firman Terima Kasih Bapak Terima Kasih Buat Segala Galanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kuserahkan Jemaat Mu Kuserahkan Gereja Ini Kedalam Tangan Mu Yang Kuat Engkau Yang Berdaulat Dan Kami Siap Melakukannya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Engkau Yang Telah Diurapi Oleh Tangan Tuhan Engkau Biji Mata Tuhan Engkau Yang Begitu Dikasihi Luar Biasa Dan Diberkati Bersama Saya Katakan Amen Beri Diberkati Oleh Kebenaran Firman Tuhan Yang Telah Disampaikan Oleh Hambanya Secara Luar Biasa Saya Percaya Bahwa Firman Tuhan Akan Selalu Menjadi Kekuatan Bagi Kita Untuk Menjalani Hidup Kita Sehari Hari Tiba Saatnya Bagi Kita Sekarang Untuk Memberikan Persembahan Kita Jemaat Tuhan Dapat Memberikan Persembahan Melalui QR Code Trans Rekening Ataupun Aplikasi Aplikasi Yang Tertera Di Layar Anda Sebelumnya Mari Kita Berdoa Untuk Memberikan Persembahan Kami Bersyukur Tuhan Bahwa kami Diberkati Secara Rohani Lewat Firman Tuhan Yang Telah Disampaikan Dan Saat Ini Kami Mau Memberikan Persembahan Kami Untuk Memperluas Pekerjaan Tuhan Melalui Gereja Ini Tuhan Memberkati Tangan Tangan Yang Memberikan Biar Kiranya Apa Yang Menjadi Kebutuhan Jemaat Tuhan Tuhan Dengar Dan Tuhan Jawab Terima Kasih Tuhan Yesus Dan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Memberi Haleluya Amin Terima Kasih Kekasih Yang Dikasih Dan Berkat Tuhan Selah Hadir Dalam Ibadah Raya Minggu Dalam Ibadah Online Saat Ini Terima Kasih Untuk Waktu Kesempatan Kita Bersama Dalam Ibadah Kita Terlal Diberkati Dengan Heran Bagian Keperlian Untuk Saling Membantu Yang Sungguh Perlu Amat Dibantu Bahkan APD Masih Terlap Kami Terdistribusikan Dari Minggu Lepas Minggu Oleh Kena Kemurahan Kasih Anugerah Berkat Tuhan Melalui Kedupan Kekasih Kasih Tuhan Melalui Anak Tuhan Anda Dan Saya Kita Saat Ini Sedang Investasi Sesuatu Di Surga Karena Firman Tuhan Katakan Kumpulkanlah Hartamu Disurga Sebab Disurga Mengangat Dan Karat Tidak Merusak Pencuri Tidak Membongkar Dan Secara Kolektif Tugas Tanggung jawab Kereja Semua Ini Mengatasnamakan Kekasih Tuhan Dan Anda Anda Juga Yang Mengikuti Melalui Ibadah Online Tuhan Yang Memberkati Mari Saya Mengenang Kita Bangkit Berdiri Kita Menerima Doa Berkat Angkatlah Kedua Tanganmu Arahkan Hati Dan Berkat Rahmat Anugrah Damis Caktra Sukacita Dari Bapak Disurga Kasih Karung Yang Sempurna Melimpa Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dalam Persekutuan Roh Kudus Yang Menuntun Memimpin Menyertai Dan Mengurapi Kekasih Sekalian Dari Pagi Siang Hari Ini Sampai Tuhan Yesus Kristus Datang Berjumpa Kekasih Sekalian Di Awan Awan Kemulian Kita Semua Yang Teral Tuhan Yesus Memberkati Kita Berjumpa Dalam Ibadah Online Pada Minggu Depan Tuhan Memberkati